Jelang memasuki akhir tahun 2021, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Batanghari memprediksi terjadinya perubahan cuaca atau lanina yang akan terjadi hampir di seluruh daerah. BPBD menghimbau masyarakat untuk selalu waspada. Berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG yang diterima BPBD Batanghari, diprediksi dalam waktu dekat ini akan terjadi perubahan cuaca atau lanina. Kondisi ini pun dikhawatirkan dapat meningkatkan resiko terhadap bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor. Pengelola Penanggulangan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Anwar mengatakan saat ini pihaknya akan terus melakukan pementauan pergerakan ketinggian muka air serta memetakan wilayah rawan bencana agar nantinya langkah-langkah pencegahan dapat dilakukan ke tengah masyarakat. Sebab dalam beberapa waktu akhir pada bulan Oktober ini sudah ada kejadian angin putin beliung yang menyebabkan rubah warga rusak di Kejamatan Dipamayung dan Kejamatan Mersam tiga bulan terakhir diprediksi potensi terjadi lanina. Sementara itu berdasarkan kajian lanina di tahun lalu jika curah hujan tinggi dan sedang akan mengalami peningkatan di dalam waktu tiga bulan yaitu November, Desember hingga Januari. Awal terjadinya ini berkemungkinan mulai Oktober ini mulai Oktober, mulai berawal, sampai di akhir daripada 2021 ini setiap Desember. Nah ini bahayanya lanina ini seperti apa? Bahayanya cukup serius nih, kenapa saya katakan seperti itu? Karena lanina ini adalah angin, angin atau badai dan itu tentu kemungkinan akan terjadi apabila di pemukiman akan tumbangnya rumah, kemudian di perkebunan itu akan tumbangnya tanaman, begitu. Nah sejauh ini apakah sudah ada yang terjadi di batang hari ini? Nah untuk kejadian-kejadian di batang hari itu kejadian kecil sifatnya bukan yang besar itu ada, itu kemarin seperti di Kejamatan Pemayung itu ada terjadi bencana puting beliung itu sekitar 4 rumah di desa Selat. Meteorologi ini karena ini keseluruhan bencana kenapa situasi kita yang sekarang ini tidak menutupi kemungkinan hal ini bisa terjadi karena cuaca kita tidak menentu bisa saja terjadi banjir, bisa terjadi longsor angin puting beliung, kemudian banjir bandang itu bisa saja terjadi di daerah kita terutama mereka-mereka atau saudara kita yang dibantaran setelah petang hari tidak menutupi kemungkinan apa yang saya sampaikan tadi bisa terjadi.